Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah gadis cantik ini dipotong tangannya oleh ayahnya sendiri Hanya karena bersedekah sepotong roti Pengertian sedekah secara umum adalah mengamalkan harta di jalan Allah Dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan Dan semata-mata mengharapkan rizwanya Allah SWT sebagai bukti kebenaran iman seseorang Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Apa saja yang kamu imfakan di jalan Allah Niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu Dan kamu tidak akan dizalimi ataupun dirugikan Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 60 Berbicara tentang bersedekah Ada satu kisah yang menyedihkan Namun penuh hikmah Yaitu tentang seorang wanita yang dipotong tangannya oleh ayahnya sendiri Karena telah memberi sepotong roti kepada seorang fakir yang meminta-minta Lantas bagaimana bisa seorang ayah sampai tega memotong tangan anak gadisnya sendiri Simak kisah ini sampai akhir Dikisahkan bahwa suatu ketika pernah terjadi peristiwa masa penceklik Yang menyebabkan kekurangan makanan dalam kalangan Bani Israel Maka pada saat itu datanglah seorang fakir yang meminta-minta menghampiri rumah seorang yang kaya Dengan berkata Wahai Tuhan Bersedekahlah kamu kepada aku Seikhlas karena Allah Setelah orang fakir itu berkata demikian Maka keluarlah seorang anak gadis dari orang kaya tersebut Dan memberikan sedekah berupa sepotong roti yang masih panas kepadanya Ketika baru saja gadis itu memberikan roti tersebut kepada orang fakir itu Lalu keluarlah ayah dari anak gadis tersebut Yang ternyata memiliki sifat bakil atau sangatlah pelit Lalu memarahi anak gadisnya Karena telah memberikan sepotong roti kepada orang miskin tersebut Dan pada akhirnya Gadis tersebut dipotong tangan kanannya oleh ayahnya sendiri hingga putus Namun gadis itu tetap hidup dengan tangan kanan yang buntung Semenjak peristiwa itu Maka Allah SWT pun mengubah kehidupan orang kaya itu Dengan menarik kembali harta kekayaannya Sehingga dia menjadi orang yang fakir miskin Dan pada akhirnya Ayah yang bakil dari gadis itu meninggal dunia Dalam keadaan yang paling hina Setelah ayahnya meninggal Anak gadis itu menjadi pengemis Dan meminta-minta dari satu rumah ke rumah yang lainnya Maka pada suatu hari Anak gadis itu menghampiri rumah seorang yang kaya Sambil meminta sedekah Dari rumah orang kaya tersebut Tak lama keluarlah seorang ibu dari rumah itu Ibu tersebut sangat kagum dengan kecantikan dan keramahan dari anak gadis itu Kemudian ibu orang kaya tersebut meminta anak gadis itu untuk masuk ke rumahnya Lalu ibu itu sangat tertarik dengan gadis tersebut Dan dia berniat untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan gadis tersebut Karena diketahui anak laki-lakinya selalu menolak untuk menikah Karena alasan belum ada yang cocok dengannya Kemudian ibu itu menyuruh gadis tersebut mandi untuk membersihkan badannya Dan berhias dengan pakaian yang telah disediakan oleh ibu tersebut Tak lama kemudian Anak laki-laki dari ibu tersebut pulang ke rumah Dan ibu tersebut pun langsung berkata kepadanya Wahai anakku Saat ini aku sudah menemukan jodoh untukmu Kali ini kau pasti tidak akan menolaknya dan pasti cocok denganmu Lalu anak laki-laki itu berkata Dimanakah dia ibu? Lalu ibu pun segera memanggil anak gadis itu yang sudah dirias dengan pakaian yang bagus Untuk diperlihatkan kepada anak laki-lakinya Dan karena memang seorang gadis itu pada dahulunya adalah seorang yang kaya Maka setelah dirias dan dipakaikan pakaian yang bagus dan tertutup Sehingga yang terlihat hanya wajahnya saja Gadis itu pun tetap terlihat sangat cantik Kemudian anak laki-laki dari ibu kaya tersebut pun terposonai dengan kecantikan wajah gadis itu Lalu ia berkata kepada ibunya Wahai ibu aku menyukai gadis ini Kemudian ibu itu pun langsung mengadakan pernikahan anak laki-lakinya dengan seorang gadis tersebut Maka setelah acara pernikahan itu selesai Ibu itu pun memberikan pakaian dan perhiasan serta perlengkapan lainnya untuk sang gadis Lalu tibalah pada malam harinya ketika pengantin baru ini ingin makan bersama Dan makanan pun sudah dihidangkan di atas meja Sang suami pun mengajak istrinya yang tak lain adalah gadis itu untuk makan bersamanya Namun siapa sangka bahwa suaminya tersebut tidak mengetahui bahwa tangan kanan dari wanita itu sesungguhnya buntung Karena selama ini tangannya selalu tertutup dengan pakaian panjangnya Dan ibunya pun juga merahasiakan keadaan tersebut pada anaknya Ketika suaminya menyuruh dia makan bersama Dia pun makan dengan menggunakan tangan kirinya Saat suaminya melihat keadaan istrinya makan dengan menggunakan tangan kiri Suami tersebut pun heran dan berpikir Mungkin karena dia adalah seorang yang fakir Maka tidak mengerti adab dalam bermakan dan adab dalam kesehariannya Dan kemudian suami itu berkata kepada istrinya Di dalam ajaran Islam makan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang dilarang atau diharamkan Oleh karena itu makanlah dengan menggunakan tangan kanan dan bukan dengan tangan kirimu Setelah sang suami berkata demikian Maka istrinya itu hanya terdiam dan tetap makan dengan tangan kirinya Walaupun suaminya berulang kali memberitahunya bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Keluarkanlah tangan kananmu itu wahai hamba Allah Sesungguhnya kamu telah menyedekahkan sepotong roti dengan ikhlas karenaku Maka tidak ada halangan bagiku untuk memberikan kembali tangan kananmu itu Setelah gadis itu mendengar suara tersebut Maka dia pun mengeluarkan tangan kanannya Dan dia mendapati tangan kanannya berada dalam keadaan normal kembali seperti asalnya Dan dia pun sangat senang lalu melanjutkan makan bersama suaminya menggunakan tangan kanan tersebut Dari kisah ini maka timbulah pertanyaan bagi kita Dimana mungkin tangan yang sudah putus dan buntung itu bisa normal kembali seperti semula Maka jawabannya mungkin saja Karena tiada yang mustahil bagi Allah Seperti yang tercantum di dalam Al-Quran Sesungguhnya ursannya apabila dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya Kun faya kun Jadilah maka jadilah sesuatu itu Al-Quran Surah Yasin ayat 82 Kebesaran Allah SWT sangat banyak Sehingga hal-hal yang menurut kita mustahil seperti itu mungkin saja terjadi Kebesaran Allah yang semacam itu pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS Seperti kisah yang terdapat dalam kitab As-Sabiat Tentang kisah Nabi Yusuf AS dan Siti Zulaikha Yaitu kisah setelah suami Zulaikha yang telah wafat Dan Siti Zulaikha sudah menjadi tua Miskin serta buta Namun walaupun seperti itu rasa cintanya kepada Nabi Yusuf semakin hari semakin besar Dan saat itu dia masih belum beriman kepada Allah Ia pun setiap hari selalu menyembah berhala Namun keinginannya tidak pernah tercapai untuk bisa bersanding dengan Nabi Yusuf AS Sehingga habislah kesabarannya lalu dia membanting berhalaannya sampai hancur Dan ia pun beriman kepada Allah Pada suatu malam tepatnya pada malam Jum'at Siti Zulaikha bermenajat Ya Allah ya Tuhanku Sekarang aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi Harta dan kecantikanku sudah sirna Dan sekarang hambamu ini telah menjadi orang tua yang fakir serta hina Dan engkau masih memberikan cobaan yang teramat besar kepada hamba Dengan memberikan rasa cinta dan rindu yang teramat sangat besar kepada Yusuf Maka sampaikanlah rasa cinta dan rindu ini kepada Yusuf Dan atau hilangkanlah rasa cinta ini dan rindu ini Sehingga hamba ini tidak merasa tersiksa Di saat para malaikat mendengar rintihan Zulaikha Mereka semua mengadu kepada Allah Ya Allah ya Tuhan kami Sesungguhnya Zulaikha telah datang dengan doanya Disertai rasa iman serta ikhlas kepadamu Maka kabulkanlah doanya Kemudian Allah menjawab para malaikat Wahai para malaikatku Sekarang telah tiba waktunya Pada suatu saat Nabi Yusuf AS lewat di dekat rumah Zulaikha Zulaikha lalu berteriak Maha suci Allah yang dengan rahmatnya telah menjadikan Buddha menjadi seorang raja Mendengar itu Lalu Nabi Yusuf berhenti dan bertanya Siapakah hadrimu? Lalu Zulaikha menjawab Aku yang dulu telah membelimu dengan emas, intan, perlian, dan permata Aku adalah orang yang tidak pernah merasakan kenyang semenjak selalu merasa rindu padamu Aku adalah orang yang tidak pernah merasakan tidurnya semenjak melihatmu Kemudian Nabi Yusuf berkata Apakah engkau adalah Zulaikha? Situ Zulaikha pun menjawab Iya benar, aku adalah Zulaikha Nabi Yusuf bertanya lagi Dimanakah harta dan kecantikanmu? Lalu Zulaikha menjawab Semuanya telah hancur karena rasa rindu padamu Nabi Yusuf AS melanjutkan pertanyaan Lalu bagaimanakah rasa rindu padaku? Zulaikha pun menjawab Masih tetap seperti sedia kalah Bahkan semakin hari bertambah setiap saatnya Lalu Nabi Yusuf berkata Lantas apa yang kau inginkan dariku? Kemudian Zulaikha menjawab Aku menginginkan tiga hal saja Aku menginginkan kecantikan dan hartaku kembali Dan terakhir aku menginginkan menikah denganmu Tanpa menjawab Kemudian Nabi Yusuf langsung meninggalkan Zulaikha Akan tetapi Allah memberi wahyu kepada Nabi Yusuf Wahai Yusuf Bukankah engkau tadi bertanya kepada Zulaikha apa yang dia inginkan? Tetapi engkau tidak memberikannya? Maka ketahui lah bahwa Allah telah menikahkan Zulaikha denganmu Dan menjendikan para malaikat sebagai saksinya Lalu Nabi Yusuf AS berkata kepada malaikat Jibril Bagaimana mungkin aku bisa mencintainya? Sedangkan saat ini Zulaikha sudah tidak punya apa-apa Tidak cantik dan sekarang dia juga sudah tua Malaikat Jibril menjawab Wahai Yusuf sesungguhnya Allah berfirman kepada mu Jika hanya dia tidak cantik dan tidak punya apa-apa lagi Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kuasa Kemudian Allah menjadikan Zulaikha muda kembali Dan menjadi sangat cantik Bahkan dia seperti berusia saat 14 tahun Dan Allah memberikan rasa cinta dan rindu dalam hati Nabi Yusuf Dan sekarang semuanya telah berubah Yang dulunya adalah orang yang selalu mencintai dan merindukan Sekarang menjadi orang yang paling dicintai dan dirindukan Setelah itu Nabi Yusuf membawa Zulaikha pulang Dan hendak ingin berbincang kasih dengannya Akan tetapi ternyata Zulaikha sedang melaksanakan sholat Dan Nabi Yusuf dibuat lama sekali menunggu Zulaikha yang tidak kunjung selesai dari sholatnya Hingga hampir habis kesabaran Nabi Yusuf AS Lalu Nabi Yusuf berkata Wahai Zulaikha Bukankah engkau yang dulu tidak sabar sampai menarik bajuku saat aku hendak lari darimu? Dan ketika Zulaikha selesai sholat dia menjawab Iya itu memang aku yang melakukannya Namun hatiku sekarang tidaklah seperti dulu Kemudian Zulaikha hendak melaksanakan sholat lagi Akan tetapi Nabi Yusuf menarik bajunya hingga baju itu tersobek Kemudian datanglah melekat Jibril membawa wahyu Wahai Yusuf Sekarang telah impas baju dibalas baju Jadi jangan engkau dan Zulaikha saling mencela Dan itulah dua kisah penuh hikmah dari seorang gadis dermawan dan Siti Zulaikha Semoga dari kisah ini dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat bagi kita semua Dan semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh